Selamat malam teman-teman TICOM 2010 Selamat datang di kampung kelompok kami yang berdua melihat Freight Langsung saja, malam ini saya akan memperkenalkan 2 konsol game sepak bola terbaru yaitu Pro Evolution Soccer dan FIFA 2014 Kita mulai dari Pro Evolution Soccer Pro Evolution Soccer untuk musim ini mengeluarkan sedikit terobosan terbaru yaitu, bila Anda membeli bajakan maka grafis kartan Anda tidak bisa terbaca Terus kalau untuk kedetailan dan perlengkapan seluruh pertandingan yang berada di game itu sedikit kurang daripada tahun-tahun sebelumnya dimana wajah pemain stadion itu untuk musim ini cenderung lebih sedikit, kira-kira ada sekitar 10 stadion saja yang dimasukkan oleh Pro Evolution Soccer untuk terobosan yang terbaru yaitu, bila Anda membeli bajakan VGA karena Anda tidak terbaca sama sekali dan ini merupakan provosan yang sangat inovatif dari produsen Konami karena ini cukup mengenangkan angka pembelajakan game tersebut karena seperti yang kita ketahui Pro Evolution Soccer di Indonesia pembelajakannya sangat luar biasa dan sangat mungkin mengurangi sangat mengurangi pendapatan dari produsen Konami dan bila Anda membeli original tentu VGA Card dan lain-lainnya mungkin bisa lebih bagus dan lebih detail tapi untuk ketetailan Pro Evolution Soccer saat ini tidak terlalu detail seperti tahun-tahun sebelumnya dimana wajah pemain dan kelengkapan stadion itu hanya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya untuk tahun-tahun ini hanya 10 stadion terbesar saja dimasukkan dan itu tidak dan itu tentu mengurangi minat seorang gamer untuk memainkan game tersebut oke kita akan beralih ke VGA untuk VGA 2014 VGA ini atau game ini cenderung mengalahkan PES pada tahun ini tahun ini atau lebih tepatnya musim ini VGA 2014 mengeluarkan keobosan yang lain daripada biasanya produsen game e-export mengeluarkan sebuah PES yang tentunya sangat membantu para gamer untuk bermain dalam artian disini kedetailan kedetailan pemain semuanya itu lengkap di VGA mulai dari stadion sepatu baju pemain semuanya ada di VGA dan itu biasanya dilakukan oleh PES di tahun-tahun sebelumnya tapi untuk tahun ini PES juga mengeluarkan seperti VGA untuk VGA game ini sudah kembali masuk ke Asia setelah tahun 2000-an awal game ini cukup memuncaki di pasar Asia namun kedatangan Konami dengan Winning Elephant berangsur-angsur menunggu posisi VGA di pasar Asia namun VGA cukup laku di di pasar Eropa dan Amerika sekian dari saya terima kasih selamat menanggap selamat menanggap selamat menanggap